Oke, halo my dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama kuratih disini, aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Jadi di bawah santai aja, take it easy please. Kalau emang gak risonet berarti pesannya bukan buat kalian dan skip aja, gak harus dipaksa, oke? So, let's get started. Kita akan lihat disini mungkin ada clue, mungkin ada clarity atau ya apapun mungkin yang bisa risonet ya. Tapi ini bisa berubah, energi ini bisa berubah. Jadi gak pasti dan even kalian personal reading dengan taro reader manapun, energi itu bisa berubah. Dan kadang gak cocok. Jadi kadang setiap manusia itu punya frekuensi energi tersendiri. Jadi kadang cocok, kadang enggak. Kadang sama yang A cocok, sama yang B enggak. Jadi seperti itu. Jadi please open your mind, use your intuition, buka, ya please be open minded seperti itu aja, oke? Dan kalau emang gak cocok sama aku, mungkin video ini bukan buat kalian atau frekuensi energi kamu gak cocok sama energi aku. Atau mungkin pesannya bukan buat kalian, oke? So, kita akan lihat disini. Let's see. Oke, aku dapat children, oke? So, mungkin disini kamu punya children, kamu punya anak. Atau mungkin disini ke depan kamu akan punya anak. Atau mungkin disini kalau aku lihat ada energi di mana kayak mungkin kamu sedang, apa ya? Kayak, apa ya? Mengasuh, reparenting, reparenting kembali your inner child. Inner child kalian. Karena kan setiap orang punya sisi inner child dalam diri masing-masing ya. Tapi bagaimana untuk bisa nge-handle inner child kalian yang mungkin terluka, seperti itu. Inner child wound kalian yang terluka. Ah, inner child wound ya. Inner child kalian yang terluka, sehingga kalau dari itu kalian bisa asuh kembali. Kalian juga menjadi orang tua, reparenting lagi. Apa yang harus kalian lakukan? Karena yang bisa menolong diri kalian cuma diri kalian sendiri. Atau mungkin kamu punya history dengan seseorang yang kamu ada anak. Mungkin kamu pernah menikah sama dia. Kamu pernah mungkin living together atau anything di situ. Kalau aku lihat mungkin kayak ada terhubung. Tapi kita coba lihat lagi mungkin ada tambahan message. Aku dapat over. Ada tawaran nih. Mungkin ke depan bisa tawaran cinta. Mungkin bisa tawaran bisnis. Mungkin bisa tawaran hubungan. Tawaran awal baru. Oke, kemudian disini money. Oke, mungkin sesuatu tentang uang. Mungkin karir kamu. Mungkin finansial kamu ke depan akan lebih improve. Oke. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang cukup stabil. Atau sangat stabil dari segi keuangan. Mungkin dia single dad, single mom. Atau mungkin kamu disini. Atau mungkin disini seseorang mungkin kayak terhubung dengan dokter anak. Mungkin kayak psikolog anak. Mungkin seperti itu ya. Karena aku dapat kayak seseorang yang mungkin punya jiwa keibuan yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Ambil mana risonet. Oke, kemudian aku dapat movement. Oke, mungkin kamu dealing dengan long distance. Atau mungkin disini kamu gak stuck lagi dengan energi masa lalu. Like I have to move on. I have to move on. Mungkin kamu harus bilang pada diri kamu. Kamu harus move on. Kamu perbaiki diri kamu. Atau mungkin disini ada pergerakan soal karir kamu, keuangan kamu disitu. Atau mungkin ke depan kamu akan pindah lokasi. Mungkin ke depan juga kamu akan traveling. Atau anything. Anything. Let's see again. Oke, aku dapat disini freedom. Oke, ada kebebasan. You are free. You set yourself free. Kamu bebas dengan diri kamu. Kamu fokus untuk memperbaiki diri kamu. Ibaratnya kamu ini pribadi yang bebas. Kamu gak dikekang. Kamu gak dikontrol. Kamu mungkin baru keluar dari situasi toksik. Atau mungkin kamu pernah dealing dengan orang yang toksik yang benar-benar kayak ngekang kamu. Karena dealing dengan orang yang toksik benar-benar kayak menguras energi, tenaga, air mata, pikiran, dan anything disitu. Bahkan mungkin bisa kayak mengganggu mental kamu. So, you have to be careful. Kamu harus lebih hati-hati. Karena mungkin ada sisi manipulasi atau bagaimana. Oke. Kemudian aku dapat manifesting. Oke, mungkin kamu disini sedang memanifestasikan sesuatu. Atau seseorang sedang memanifestasikan kamu. Oke, let's see again. Atau kamu memanifestasikan cinta. Oke, disini ada destiny. Ya, mungkin kamu terhubung dengan seseorang ditakdirkan buat kamu. Oke, let's see lagi, lagi, lagi. Oke, aku dapat disini intimacy. Oke, so aku lihat disini ada intimacy. Mungkin kamu akan terhubung dengan seseorang yang baru. And then, apa ya, kayak ada intimacy yang kuat. Mungkin seperti itu. Atau mungkin disini kayak, mungkin seseorang kamu punya past. Ya, masa lalu. Ya, mungkin they coming back to over you something. Mungkin menawarkan sesuatu lagi disitu. Oke, aku lihat disini deception. Ya, again, mungkin ada energi masa lalu yang kayak gak terima. Kamu move on. Atau mungkin disini kayak kembali lagi. Disitu mungkin dia merindukan intimacy sama kamu. Atau seseorang yang masa lalu memanifestasikan kamu kembali. Oke, dan disini aku dapat prosperity. Again, this is about money and prosperity. So, kalau aku lihat mungkin karir, mungkin keuangan kamu ke depan juga akan sangat baik. Ya, mungkin disini akan ada naik level atau leveling up. Atau mungkin disini kamu kayak bener-bener kayak fokus. Apa ya, ada reward, recognition. Dimana kayak ada penghargaan, ada hasil dari kerja keras kamu. Dan aku lihat di 2023 ini akan semakin berjaya, akan semakin meningkat. Ya, kembali lagi, energi itu bisa berubah. Kalau kamu cuma males-malesan, kamu sering menunda sesuatu, ya kamu gak akan dapatkan apa-apa, my dear. Tapi kalau kamu fokus, kamu kerja keras, ya dari kecil sedikit demi sedikit, pelan-pelan, ya numpuk-numpuk-numpuk, nanti kamu akan dapat hasil yang luar biasa bahagia buat kamu. Tapi kalau aku lihat disini, mungkin kamu juga dealing dengan seseorang yang keuangannya baik. Atau mungkin disini ada tawaran kerjasama. Atau mungkin tawaran pekerjaan yang baik buat kamu. Atau mungkin disini kamu akan traveling, mungkin terhubung dengan pekerjaan. Atau kamu akan mungkin pindah lokasi pekerjaan. Atau anything, anything. Oke, but let's see again. Oke, aku dapat fake dan third party situation. Ya, again, disini ada deception dan third party situation. Dimana kalau aku lihat mungkin ada energi pihak ketiga. Atau ada energi orang ketiga yang merusak hubungan kalian. Ya, ya. Tapi disini kamu kayak punya, punya faith, ya. Punya kayak keyakinan dalam diri kamu sendiri bahwa you will find someone better. Kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Atau kamu punya kayak keyakinan bahwa mungkin orang di masa lalu kamu yang pernah melukai kamu. Dia coming back, dia akan hadir dan mungkin meminta maaf. Mungkin asking for another chance. Mungkin meminta kesempatan kembali. Tapi ya semua kembali kepada kamu disitu. Oke. Kemudian, reunions. Oke, so mungkin disini kamu juga akan reuni dengan energi masa lalu. Atau kamu ada koneksi past life. Mungkin kamu ngerasa aku gak ada apa-apa kok dengan hubungan masa lalu. Like, I have nothing to do with energi masa lalu, with my past. So, mungkin ini koneksi past life. Ya, past life. Karena mungkin kamu manifesting the one. Oke. Kemudian, give. Ya, aku lihat disini ada kado spesial. Mungkin kesabaran kamu yang mungkin dulu kayak, apa ya, berfokus pada kamu. Bener-bener kayak fokus. Ibaratnya kayak diri kamu. You love yourself. Kamu mencintai diri kamu. Kamu fokus untuk gak mengejar orang berlebih. Chasing someone. Begging someone. Kamu udah fokus. Dan aku lihat ada kado spesial. Mungkin kado dari semesta atau kado dari orang spesial buat kamu ke depannya. Tapi seseorang yang kamu manifestasikan atau kamu yang memanifestasikan cinta akan hadir. Oke. Ya, lesson. Aku lihat disini kamu banyak belajar hal. Mungkin kamu pernah terhubung dengan energi karmik. Atau kamu kayak akhirnya karmik partner ya, pasangan karmik, hubungan karmik itu hubungan lesson, hubungan pelajaran. Dimana pertemuan dengan seseorang itu ada dua. Yang pertama, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup. Oke. So, sometimes kamu bertemu dengan orang yang mungkin bagi kamu kayak nyebelin, ngeselin, ngelukai. Mungkin dia adalah lesson, pelajaran dalam hidup kamu. Mungkin kamu harus lebih appreciate dari kamu. Kamu harus lebih sayang sama dari kamu. Atau pelajaran apa yang berharga yang bisa kamu petik dari pertemuan kamu atau hubungan kamu. Atau sesuatu yang pernah terjadi dengan kamu dan seseorang. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian aku dapat priority. Oke. Mungkin disini kamu akhirnya fokus memprioritaskan diri kamu. Atau seseorang akan change. Akan berubah. Mungkin dulu dia kayak memprioritaskan egonya. Atau apa. Mungkin dia akan hadir. Dia ingin bersama dengan kamu disitu. Waiting. Mungkin sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk talk to you. Oke. Dan aku lihat disini ada perayaan. Kebahagiaan ya. Karena mungkin di 2023 ini akan hadir manifestasi kebahagiaan yang kamu inginkan. Mungkin kayak termasuk perayaan. Termasuk kayak pertemuan dengan cintamu. Ya. Kamu akhirnya kayak membuka hati kembali. Ya. You open your heart. You open your... Kamu buka hati. Kamu buka peluang bahagia disitu. Karena semua kembali kepada kamu disitu. Oke. Dan disini ada forgiveness. Ya. Maybe seseorang dari masa lalu yang kamu nantikan. Mungkin dia akan minta maaf. Atau kamu harus memberi maaf pada diri kamu sendiri dulu. Mungkin kamu jangan terlalu keras. Mungkin semua hal yang telah kamu lewati. Kamu kadang menyalahkan diri kamu. Kenapa harus begini. Kenapa harus ketemu dengan orang yang salah. Kenapa aku begitu bodoh. Dan lain-lain. Nah. Mungkin kamu harus kayak yaudah. Yang udah terjadi yaudah. What's past is past. Oke. Sekarang saatnya kamu fokus untuk apa goals kamu ke depannya. Oke. Disini ada divine masculine. Ya. Aku lihat your true divine masculine akan hadir. Ya. Surrender. Kamu berserah diri disini. Kamu fokus. Kamu perbaiki diri kamu. Dan courage. Seseorang akan berusaha. Akan menemukan keberanian. Atau kamu harus keluar dari zona aman. Zona nyaman kamu. Get out of it. Mungkin kamu mencoba hubungan yang baru. Atau apapun. Atau mungkin kamu yang terhubung dengan energi divine. Kan tepat kamu. Seseorang akan menemukan keberanian. Ya. Untuk meminta maaf. Ya. Untuk melepaskan pihak ketiga. Yang dimana mungkin pelajaran berharga buat dia. Dan dia ingin kayak bersama dengan kamu. Dia ingin reunian sama kamu. Ya. Dia ingin kayak mungkin ingin kamu percaya lagi dengan dia. Disitu. Ya. Dia kayak ingin menawarkan something. Again. Mungkin seperti itu. Oke. Oke. So. Let's see again. Oke. Aku dapat secret. Mungkin ke depan akan ada kejutan special buat kamu. Atau mungkin ada rahasia yang akan terbuka. Akan terungkap. Intuition. Trust your intuition. Mungkin aku dapat ke energi Pisces Cancer Scorpio. Mungkin kamu disini sun, moon, rising, atau Venus. Komitmen. Ya. Aku lihat disini seseorang akan hadir menawarkan komitmen. Ya. Karena gak tau nih. Kayak aku dapat. Mungkin. Ya. Ini beda-beda cerita. Mungkin kalau kamu gak dealing dengan siapapun dari energi masa lalu. Ya. Kamu akan bertemu orang baru dan akan menawarkan komitmen. Mungkin kamu ke depan akan punya anak sama dia. Ada tawaran cinta bahagia. Atau mungkin kamu yang terhubung dengan seseorang yang masih unfinished business. Ada tawaran komitmen. Ya. Komitmen dan perayaan kebahagiaan buat kamu disitu. Dan ya mungkin disini kamu ada konflik. Konflik di masa lalu dengan seseorang. Dia ingin hadir meminta maaf sama kamu. Ya. Dia ingin reuni kembali sama kamu. Dan especially mungkin kamu dealing dengan define masculine. Yang ingin meminta maaf. Mungkin kamu ada kayak mirroring satu sama lain. Kayak mungkin ada koneksi ya. Satu sama lain disitu. Dan dia ingin memulai awal yang baru dengan kamu. Karena aku lihat kayak ada offering something. Mungkin kamu punya. Kamu ada argumen. Kamu ada. Apa ya. Kayak berantem. Atau mungkin ada debate. Atau mungkin anything di masa lalu yang kayak. Akhirnya mungkin seseorang berusaha untuk menemukan keberanian. Finally dia akan menemukan keberanian. Ya. Courage. The courage to say. Mana tadi ya. Keberanian. Where are you? Oke. Oke disini. Oke. Dan aku dapat look at this. Ada C, 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 C. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya inisial C. Atau kamu huruf inisialnya C. Atau mungkin ada huruf C dalam nama kamu. Children. Commitment. Celebration. The courage. The conflict. Oke. So disini ada huruf C, 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 and C. Oke. Dan aku juga dapat disini huruf F. Mungkin ada huruf F. Atau mungkin ada huruf M. D dalam namanya. Ada L. Ada H. Ada T. Ada R. Mungkin bisa seperti itu. Ada G. Ada M. Maybe. Tapi aku dapat kayak sesuatu yang mungkin ada P. Ada I. Ada M. Ada H. Ya anything. Ada N. Juga bisa. Tapi kayak akhirnya seseorang menemukan keberanian. Maybe. Setelah mungkin waktu yang lama dia surrender. Dia ingin memulai awal baru. Dia mungkin dulu sering konflik sama kamu. Atau mungkin ada perdebatan. Atau anything. Dia ingin mengakhiri. Dan mungkin dia ingin meminta maaf. Oke. Let's see again. Miracle. Ya. Keajaiban akan hadir buat kamu. Keajaiban. Oke. Keajaiban. Mungkin seseorang tiba-tiba kayak hadir dan meminta maaf. Dia menemukan keberanian untuk. Ya. Again. Disini online. Mungkin kamu ada hubung apa ya. Kamu bertemu dia via online. Atau disini kayak. Dia menghubungi kamu via online. Atau mungkin dia akan. Aku dapat kayak long paragraph. Atau mungkin dia akan menelpon kamu. Maybe this is your divine masculine. Kalau emang kamu terhubung dengan unfinished business. Tapi kalau enggak. Mungkin kamu akan memulai sesuatu yang baru. Dan terhubung dengan orang baru. Cuma mungkin kebanyakan 70-80 persen. Maybe. Kamu kayak sedang memanifestasikan energi masa lalu. Ya. Kembali kepada preference masing-masing ya. Disitu. Tapi aku dapat engagement. Dan aku dapat disini kayak commitment. Ya. Celebration. Again. Seseorang akan overuse something. Ada tawaran nih. Tawaran commitment dari energi masa lalu. Yang mungkin ingin kembali bersama dengan kamu. Oke. So. Oke. Let's see again. Mungkin ada tambahan. Oke. Dan disini love yourself first. Ya. Semakin kamu mencintai dari kamu. Semakin banyak cinta itu hadir. Dan let your friends help you. Again. Aku juga dapat initial L. L. Mungkin L penting. Atau dia punya huruf L dalam namanya. Ya. Pay attention to the right flags. Perhatikan tanda-tandanya. Mungkin semesta kayak sending you a message. Dan disini ada new love. Mungkin. Cinta baru ini berarti seseorang baru. Atau seseorang dari masa lalu yang ingin memperbarui cintanya. Tapi aku lihat kayak ada tawaran. Tawaran commitment dari seseorang yang ingin memulai awal baru dengan kamu. Ya. Mungkin disini ingin reunion. Ingin bersatu kembali. Dia ingin menawarkan hubungan. Disitu. Dan destiny. Aku dapat double confirmation. Tadi perasaan ada destiny. Ya. Mungkin sesorang ditakdirkan buat kamu. Destiny and destiny. Oke. Atau mungkin seseorang initial day. Atau mungkin seseorang bernama Desti. Esti. I don't know. Atau mungkin disini kayak ada tiny. Mungkin kecil ya. Kayak mungkin seseorang petit. Kecil disini. Atau mungkin kayak kamu dan dia ada perbedaan ras kultur budaya. Let's see. Ambil mana yang resonate. Tapi seseorang yang ingin menawarkan sesuatu dengan kamu. Ingin menawarkan hubungan yang mungkin very very special ke kamu disitu. Oke. So itu dia mungkin pesannya buat kalian. I hope you enjoy it. Thank you so much. And bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And have a nice day. Bye. 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 Terima kasih.